selamat menikmati dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep saya selanjutnya pertama-tama kita siapkan dada ayam filetnya ya sebesar ini, nanti dibelah dulu dibelah jadi 2 kemudian dibeli bumbu sebelum dibeli bumbu kita pipih-pipihkan dulu ya kalau yang memiliki alat pemukul daging boleh dipakai kalau saya tidak punya jadi pakai cobek kayu ya dipipihkan kemudian kita siapkan bumbunya bumbunya cuma merica dengan garam aja ya ditabur dan diolesin secukupnya selamat menikmati kemudian kita diamkan sampai bumbunya meresap sekitar 15 menit jadi kalau bentuknya agak besar boleh dipotong ya dirapihkan gitu gak apa-apa boleh kemudian kita buat campuran untuk tepungnya kaldu bubuk setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh kemudian garam setengah sendok teh lalu bawang putih bubuk setengah sendok teh kita aduk hingga tercampur rata untuk tepung terigunya 100 gram kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu tadi kemudian kita siapkan tempatnya kita pindahkan kemudian kita cocok lepas telurnya kemudian kita siapkan breadcrumbnya tepung panir yang kasar ya berwarna putih boleh seperti ini atau berwarna orange boleh kalau saya gunakan yang berwarna putih seperti ini kemudian setelah tadi ayamnya kita diamkan selama 15 menit tujuannya supaya bumbunya itu meresap ya pertama kita ambil ayamnya kemudian dibaluri dengan tepung dibalik dibalik ya seperti ini kemudian kita celup dengan telur yang sudah dikocok tadi sampai telurnya menempel semua kemudian kemudian masukkan ke tepung roti sampai tercampur atas semua semua di tekan-tekan biar nempel selamat menikmati selamat menikmati dan setelah ini kita siapkan dulu minyaknya sampai panas ya kemudian kita goreng dan untuk menggorengnya kita siapkan minyak di atas wajan ya dengan api yang sedang setelah minyaknya panas kita masukkan ayamnya kemudian kemudian kita balik ya biar matangnya merata dan setelah berwarna kuning kecoklatannya kita angkat dan inilah pemirsa chicken katsu nya sudah matang tadi digoreng bisa disajikan bersamaan dengan salad saus sambal dan mayonaise dan inilah pemirsa chicken katsu nya dilengkapi dengan salad saus sambal dan mayonaise chicken katsu ini siap disajikan dan siap untuk dinikmati Alhamdulillah pemirsa akhirnya selesai tutorial cara pembuatan chicken katsu ala restoran Jepang semoga video saya ini bisa membantu anda untuk tetap masak di rumah saja dan yang suka dengan video saya ini jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati